AC Bimbong Klub membuka latihan reguler. Mari bergabung dan berlatih bersama. Berlatih teknik, taktik, fisik, maupun mental tentang tenis meja. Dapatkan pelatihan terbaik. Langsung hubungi kontak person dan WA yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aji Bimbong. Kali ini channel Aji Bimbong akan berbagi tentang cara teori melakukan service reverse pendulum. Yang biasanya dilakukan oleh para pemain internasional seperti Van Zedong atau pemain-pemain yang lainnya atau bahkan pemain Indonesia sering melakukan reverse pendulum seperti Bima, ada Nail, kemudian ada juga pemain-pemain nasional yang lainnya. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Cara yang pertama terhadap reverse pendulum adalah dari teknik pegangan bed atau grip. Yang pertama adalah bagi teman-teman yang melakukan pegangan seperti ini mungkin banyak sekali para teman-teman sahabat tenis meja yang servisnya dengan menjepit seperti ini. Ini akan memudahkan teknik dalam reverse pendulum. Service reverse pendulum. Yang pertama, saya anjurkan berdasarkan pengalaman saya dalam berlatih dan melatihkan teman-teman yang untuk melakukan service pendulum adalah pegangannya. Nah, dalam pegangannya ada yang biasanya ada yang masuk seperti ini, ada yang jarinya lebih tinggi lagi ya seperti ini. Nah, ini juga ada fungsinya. Saya sarankan untuk teman-teman yang reverse pendulum adalah dengan disini dikasih penyangga, jadi yang lebih kuat di sisi sebelah ini bagian sisi kanan ya. Bagian sisi kanan. Oke, atau kalau kidel berlainan lagi di sebelah sini. Nah, ini bagian sisi kanan. Nah, disini diperkuat. Gunanya adalah untuk melakukan gesekan masuk ke dalam. Oke, untuk yang kedua adalah gerakan. Ya, gerakannya pastinya ini menyamping disana ada meja. Ya, disana ada meja. Kemudian gerakannya masuk. Nah, ini disini memanfaatkan pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan. Kemudian siku. Sikunya ini otomatis dibuka. Ya, dibuka. Ya, kalau ini dibuka nih. Ini jarak siku dengan badan lumayan ya, jauh terbuka. Buka. Nah, kemudian gerakan tangannya. Pergelangan tangan. Ya, seperti ini. Dari siap. Nah, ini dibuka nih. Ya, buka. Nah, kemudian ini pergelangan tangan masuk. Masuk, ya, dekat dengan badan. Kemudian lakukan swing. Ya, swing keluar. Ya. Nah, seperti ini. Oke, lakukan swing keluar. Oke. Itu caranya. Nah, untuk reverse pendulum itu ada yang tipikalnya. Bolanya backspin, ada yang side spin kenannya. Itu akan dibahas di video selanjutnya. Ini yang penting, reverse pendulumnya adalah beloknya ke sisi kanan lawan. Ya, atau ke sebelah kanannya biasanya. Oke. Ya, yang penting kayak gini. Berlatihlah. Berusaha seperti ini. Denakan dulu. Oke. Terus kemudian ketika bola dilempar. Usahakan lemparan bolanya ini agak masuk ke dekat badan. Ya. Agak masuk dekat badan. Supaya mudah untuk melakukan putaran perkenaan terhadap bola. Oke. Seperti ini contohnya. Ya. Oke. Saya ulangi. Nah. Bolanya bergerak membelok ke kanan lawan. Ke kanan lawan ke sana. Itu adalah cara melakukan service reverse pendulum. Yaitu ada urut-urutannya adalah dari grip. Ya. Grip. Ini grip. Ya. Terus kemudian dari pergelangan tangan. Ya. Pergelangan tangan. Kemudian yang pertama ada grip. Ya. Yang kedua pergerakan pergelangan tangan. Masuk. Yang ketiga adalah siku. Ya. Sikunya dilebar. Ini melebar. Melebar gunanya adalah biar pergelangan tangan. Tangan bagian bawah. Lenggan tangan bagian bawah. Ini bisa masuk. Badan. Kemudian yang keempat. Lalu gak salah keempat. Lemparan bola. Ya. Lemparan bola. Diusahakan dekat-dekat. Mendekati badan. Ya. Biar terkena swingan. Ya. Yang kelima adalah. Ketika impact dengan bola. Nah. Ini adalah yang. Biasanya. Penentu. Penentu. Butangnya tinggi. Masuk atau tidak. Nah. Itu ya. Nah. Bagi teman-teman yang ketika melakukan service ini. Mungkin masih sulit. Masuk. Ya. Saran saya adalah. Bolanya ketika terkena. Dengan bad. Jatuh pertama itu usahakan. Bolanya. Di. Area tengah. Meja kita. Ya. Tengah sebelum net. Ya. Biar bolanya lebih. Nyampe ke lawan. Melewati net. Sampai ke area lawan. Baik. Sekiranya seperti itu. Untuk cara melakukan service. Ya. Untuk. Untuk runtutan service. Reverse. Pendulum. Ya. Caranya seperti itu. Bisa dicek kembali. Diulangi lagi. Dari awal sampai akhir. Bagaimana tahapannya. Semoga. Dengan. Penjelasan ini. Teman-teman. Akan semakin mudah. Melakukan. Refresh pendulum. Dan membuat lawan. Juga makin kesulitan. Dan menambah skill. Bermain. Menambah kemampuan. Semakin bagus juga. Apabila ada penjelasan. Apabila ada penjelasan yang kurang. Boleh ditambahkan oleh teman-teman. Di kolom komentar. Atau. Ada masukan. Atau mungkin ada pertanyaan. Boleh. Feel free. Silahkan teman-teman. Isi di kolom komentar. Saya akan. Usahakan untuk. Mencoba membalas. Pementar teman-teman. Atau mungkin ada request. Juga boleh. Demikian dari channel Aji Mimpong. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam. Tenis meja. Terima kasih telah menonton.